Kenaikan harga komoditas yang kerap terjadi jelang hari besar ternyata juga terjadi di tengah pandemi. Jelang Natal dan Tahun Baru saat ini kenaikan signifikan terjadi pada harga cabai merah. Di Pasar Baru Kuningan Jawa Barat, harga cabai merah dari biasanya Rp30.000 hingga Rp40.000, kini melonjak 100% menjadi Rp70.000 per kilogram. Begitu pula harga cabai hijau yang biasanya Rp18.000 menjadi Rp40.000. Iya, sekarang teh udah hampir satu minggu harga melonjak. Minimal tadinya kan cuma jual kita Rp40.000 tuh, sekarang malah hampir Rp70.000 kita jual cabai. Cabai jablai dibilangnya sama cabai merah. Menurut pedagang, dalam sepekan terakhir pasokan cabai merah dari supplier juga mulai berkurang sehingga memicu kenaikan harga. Sementara itu di Pasar Anyar Singaraja Buleleng Bali, kenaikan harga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok. Seperti ikan segar yang semula Rp25.000 menjadi Rp50.000. Juga harga daging ayam dari semula Rp22.000 menjadi Rp28.000 per ekornya. Kenaikan harga akibat seretnya pasokan dari pengepul dalam beberapa hari terakhir. Ya, kemungkinan dari pabrik aja itu dagangnya gak tau apa. Dari pabriknya aja. Berarti stok ayam sedikit bu ya? Mungkin, kemungkinan. Kenaikan harga bahan makanan akibat cuaca buruk yang menggaguh pasokan. Juga akibat momen hari raya.